Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Yuliratman Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jua Dan selalu kita dalam Melindungan Allah SWT Amin Kali ini sama seperti video-video sebelumnya Yang kita bahas adalah obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu Pupasetin Klorampenicol salep kulit Sebelumnya pernah saya bahas Video mengenai Klorampenicol Tapi untuk salep mata Untuk kali ini salep kulit Dengan komposisi yang sama Obat ini diberi harga 17.408 rupiah Yaitu harga tertinggi Jadi kita akan membahas Di dalam lagi Mengenai obat Pupasetin Klorampenicol ini Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like Comment Subscribe Share ke media Sejauh teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman Tidak ketinggalan menontonnya Dan update selalu Tiap video Yang saya Upload Oke Jangan kemana-mana Jangan skip videonya Dan jangan skip iklannya Komposisi tiap gram salep Mengandung Klorampenicol 2% Secara farmakologi Bupasetin Atau klorampenicol ini Merupakan Anti mikroba Spektrum luas Yang aktif Terhadap Bakteri Gram Positif Dan gram Negatif Mekanisme Kerja Daripada obat ini Adalah Menghambat Sintesa Protein Sel Mikroba Dan indikasi Daripada obat ini Yaitu Impeksi Pada kulit Yang disebabkan Oleh Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif Khususnya Yang sensitif Terhadap Klorampenicol Jadi dosis Dan penggunaan Daripada Salep Bupasetin Atau Klorampenicol Ini Merupakan Obat Yang termasuk Kedalam Golongan Obat Keras Yaitu Seperti ini Sehingga Pada setiap Pembeliannya Harus Menggunakan Resip Dokter Selain Selain itu Dosis Dosis penggunaan Bupasetin Atau Klorampenicol Ini Juga Harus Dikonsultasikan Dengan Dokter Dan Apoteker Terlebih Dahulu Sebelum Digunakan Karena Dosis Penggunaan Penggunaan Obat Ini Berbeda Setiap Individu Tergantung Berat Tidaknya Penyakit Yang Diderita Oleh Pasien Cara Pakai Obat Ini Oleskan Tipis-tipis Pada Daerah Yang Terkena Inveksi Sebanyak 3-4 Kali Dalam Sehari Dan Jangan Menggunakan Obat Ini Lebih Dari Satu Minggu Kecuali Atas Saran Oleh Dokter Epek Samping Penggunaan Bupasetin Atau Klorampenicol Ini Terjadi Adanya Penggangguan Pencenaan Pendarahan Radang Sarap Mata Gangguan Penglihatan Depresi Pusing Dan Sakit Kepala Demam Serta Pemberangan Kontraindikasi Hindari Penggunaan Bupasetin Pada Pasien Yang Memiliki Indikasi Wanita Hamil Dan Menyusui Obat Ini Bisa Diberikan Hanya Jika Manfaat Yang Diperoleh Lebih Besar Dari Potensi Risiko Pada Janin Gagal Ginjal Dan Penggunaan Jangka Panjang Dapat Menyebabkan Pertumbuhan Yang Berlebihan Mikroorganisme Yang Tidak Beka Terhadap Bungi Bila Terjadi Super Infeksi Nantikan Pengobatan Jadi Teman Teman Kalau Untuk Salep Kulit Tentunya Kita Yang Punya Kulit Harus Menjaga Kebersihan Setidaknya Setiap Hari Mengganti Pakaian Makanan Juga Yang Memicu Kejadinya Rusaknya Kulit Ini Kita Juga Menghindarnya Jadi Demikan Saja Infonya Semoga Bermanfaat Dan Tetap Dukung Channel Ini Supaya Berkembang Thank you For Watching Wassalam Tengah Bermanfaat Lewat Dalam Tengah Tengah